Saat ini ada 4 jabatan yang kosong di pemerintahan Kabupaten Batanghari. Kekosongan jabatan tersebut karena adanya calon kepala dinas yang tidak lolos seleksi jabatan tinggi pertama pada minggu lalu. Ada 4 jabatan tinggi pertama yang saat ini masih kosong. Kekosongan ini disebabkan karena calon kepala dinas yang ikut seleksi beberapa waktu yang lalu tidak lolos. 4 jabatan tersebut diantaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Inspektur Daerah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Muhammad Azan, Sekda Batanghari sekaligus Ketua Pansel membenarkan bahwa masih adanya kekosongan jabatan yang disebabkan calon kepala dinas yang tidak lolos ujian. Dikatakan Azan, untuk saat ini dirinya sudah memberikan laporan kepada Bupati Batanghari dan KASN Pusat. Untuk mengisi kekosongan tersebut, Bupati Batanghari kemudian kembali menunjuk pelaksana tugas agar sistem pemerintahan tetap berjalan. Lanjut Azan, penitia seleksi akan kembali membuka seleksi jabatan tinggi pertama pada periode berikutnya, namun masih menunggu petunjuk dari pusat. OPD yang belum yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Inspektorat, Asisten 2, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Berarti 4-4 itu ya yang tidak lulus kemarin? Ya, 4 OPD itu tidak lulus karena tidak menuhi sampai dengan standar nilai kompetensi atau passing grade sesuai aturan yang ada. Sehingga terhadap 4 OPD itu kita rekomkan kepada BK yang kita sampaikan juga ke KASN untuk dilakukan penundaan atau tahap pelelangan atau GPT pada periode berikutnya. Terima kasih telah menonton!